Oke, balik lagi ke video gue dan di video kali ini Gue akan nge-review speaker yang sangat ditunggu-tunggu sepertinya sama banyak orang Edifier MR4 Oke, selamat datang di channel Vince & Gadget Nama gue Vincent dan Happy Girlah Gadget Jadi itulah kenapa-kenapa channelnya Vince & Gadget Kita langsung ke topiknya tentang Edifier, Edifier MR4 Untuk teasernya dulu, reviewnya dari awal sampai akhir Ini gue bisa bilang, ini sangat perfect dengan harganya Jadi, kalau yang memang udah pengen banget beli Langsung aja beli, nonton disini selesai langsung beli, silahkan Linknya langsung gue taruh di deskripsi Tapi kalau mau pengen tau detailnya, gue coba bikinin di video ini Oh ya, buat yang belum tau juga, gue kan bisa review banyak speaker Dan karena memang gue jual tatakan speaker ya Ini adalah salah satu tatakan speaker untuk si Edifier MR4 Bentukannya seperti ini Kalau yang tertarik, gue juga taruh Tatakan speakernya ada di deskripsi Kita langsung ke reviewnya aja What's in the box dulu dari speaker Edifier MR4 ini Isinya simple banget Cuma ada speaker kanan dan speaker kiri Biasa Konektor speaker kanan dan speaker kiri Kabel powernya udah nempel di speaker Satu speaker aktif dan satu speaker pasif Seperti itu, kabel RCA to audio jack Sama audio jack to audio jack Udah, sesimpel itu aja Nggak ada remote Terus untuk pilihan warna, ada dua Warna hitam dan putih Terus ya, gue bisa bilang langsung Ini warna putihnya Edifier Tetap warna putihnya seperti 1080 BT Jadi sebenarnya warna putihnya bukan putih cool white Tapi sedikit lebih ke warm white Oke lanjut, kita langsung ke speakernya aja Speakernya itu ada tweeter sama ada driver Seperti biasa Tweeternya di berapa ya Satu inci kalau nggak salah Satu inci apa 0,75 inci Dan untuk drivernya ada di 4 inci Kiri khas lah ya dari semua Edifier Itu yang speaker paling kecilnya Untuk bookshelf itu ada di 4 inci Terus langsung telanjang bulat gini drivernya Kalau biasa yang speaker-speaker Edifier Kan dikasih penyaring ya Ini langsung telanjang bulat nih kelihatan Dan bentukannya sangat simple dan clean Dan domenya ini hampir sama Seperti semua speaker monitoring yang lain Flat, nggak berjendol Kalau speaker-speaker yang lain-lain itu Biasanya berjendol Kecuali yang monitoring yang sempat gue rive Ya Arctic White-nya si RTX Si RTX sama Presonus Aries Itu semuanya nge-flat nih di bagian domenya Dan ini ada bentukan yang seperti karbon Ini bukan karbon beneran Hanya bermotif seperti karbon Kelihatan cakep Tapi ya Jangan merharap ini karbon beneran Karena harganya juga terjangkau banget Harganya di berapa gue belum sebut ya Harganya hanya di 1,2 jutaan Di speaker aktifnya itu Si speaker aktif itu sebagai speaker kanan ya Kalau yang pengen ngakalin jadi speaker kiri Tinggal ubah colokannya aja RCA-nya dari putih ke merah Jadi merah ke putih Di bagian belakangnya Cuman ada Dua koneksi Lewat RCA Atau lewat TRS RCA yang unbalanced Dan TRS yang balanced Karena gue udah pake audio interface Jadi gue pakenya TRS Itu ada dua settingan knob Untuk bass dan treble Masing-masing bisa ditambah 6dB Ataupun dikurangin 6dB Efeknya ya lumayan sih Seperti biasa di ciri khas edifier yang lain Bass-nya keangkat Lumayan berasa Misalnya kalau lagi mau angkat treble Juga treble-nya keangkat Lumayan berasa Di belakangnya sesimpel itu Tidak ada sub-out Terus di bagian depan Ada knob volume Ada knob on-off Jadi satu Volume dan on-off jadi satu Kiri khas edifier Biasanya semuanya seperti itu Volume dan on-off jadi satu Terus di bagian depannya Ada aux dan headset Kalau pake aux itu buat yang pengen Audio jack to audio jack Bisa langsung Input lewat situ Dan headphone Untuk yang pengen langsung straight Ke earphone Tambahan yang lo mau pake Itu desainnya menurut gue sangat baik Karena memang kalau aux Menurut gue itu lebih banyak orang Yang pake handphone Lagi pengen coba Disetel di speakernya Jadi aux-nya ada di depan Kalau aux-nya ada di belakang Agak susah gitu setting kabelnya Terus untuk headphone-nya Gue udah coba langsung ke KZZSX Bisa langsung pak Ini Connect Memang ada noise floor-nya sedikit Itu kayaknya gak tau Dari ZSX gue Atau dari sananya Suaranya persis Seperti yang keluar dari speaker-nya langsung Settingan tone suaranya seperti apa Oke lanjut lagi Di knob volume Dan knob on-off-nya Itu cara pakenya Kalau tekan sekali Dia langsung on Kalau ditekan hold lama dikit Dia jadi off Udah gitu ada indikator LED-nya Warna merah dan warna hijau Kalau warna merah Itu lagi settingan Untuk monitor mode Dan kalau misalnya pencet sekali Sekali aja itu berubah langsung jadi hijau Itu menjadi music mode Merah monitor mode Hijau music mode Dan volumenya itu gak infinity Cuma bisa dari on Dari nol sampai maksimal Dan itu tidak mempengaruhi volume dari windows Jadi dari windows lo masih bisa kencangin lagi Atau mungkin dari audio interface yang lo punya Lo bisa kencangin lagi Oke penjelasan detailsnya semua udah No copyright Tapi ini gue kasih satu link youtube Disini dia langsung Ada komparasi sedetail-detail mungkin Tentang speaker dari MR4 Jadi MR4 ini cukup Ngetrend ya Dan bagus banget di Eropa sana Eropa atau Amerika sana lah Reviewnya jadi udah banyak ya Ngetest soundtest Soundtestnya Dan semua pada puas Tapi ini gue coba Jelasin dari sisi gue Pertama kali gue ngebeli Dan gue pake Pertama gue denger Ini sudah pasti langsung TAK Ciri khas dari suara edifier Ciri khas dari suara edifier itu seperti apa Suaranya adalah clean Bukan clear Suaranya itu bersih Bukan jernih Cuman memang sedikit berbeda sedikit Dari ciri khas edifier yang lain Karena memang Ini memang dilahirkan Bukan untuk speaker musik katanya Lebih dijual sebagai speaker monitoring Apa sih bedanya speaker monitoring Sama speaker musik Jadi rata-rata Biasanya speaker Yang baru keluar Katanya rumus suksesnya Dari sebuah speaker Yang suaranya bagus Itu equalizer nya Langsung disetting V-shape Di bagian bass dinaikin Bagian vokal agak turunin Di bagian highs dinaikin Katanya bikin suara jadi lebih luas Bassnya lebih bumi Dan lebih meriah lah Itu rumus-rumus Jaman dulu sampai Katanya jaman sekarang Rumus equalizer tersukses Yang memang gue sempet dengerin Di semua edifier Suaranya seperti itu Dan beberapa speaker lainnya Semua seperti itu Dengan settingan sedikit Dan signature nya edifier Adalah suara vokal cewek Sedikit di cut Di bawah ekspektasi gue Suaranya tetep bagus Cuman Untuk di level meriah Itu masih kurang Tapi suaranya sangat nyaman Di telinga Itu adalah suaranya yang clean Nah kalau ini Seri monitoring nya Bisa gue dengerin Ini suaranya Di desain sedikit Lebih flat Kalau bisa gue bilang Dulu gue pernah kan Nge-review monitoring itu Ada Arctic Mulu sih Gue ada Mackie CRTX Sama PreSonus Waktu itu gue memang bilang Si Mackie CRTX Suaranya sedikit gain nya Dinaikin semuanya Jadi suaranya lebih Meriah Lebih bermicin Kalau di kuping Tapi kalau PreSonus Suaranya lebih Soundstage nya lebih luas Dan lebih nge-flat Tapi lebih details Nah bisa gue bilang Edifier nya ini Itu Ibaratnya kalau Si PreSonus itu Ada di 0 Si Arctic ada di 100 Si Edifier MR4 ini Ada di level 40 Belum sampai semeriah Si Mackie CRTX Ini mungkin gue Abis gue ngedengerin Gue coba nonton Yang DS Audio itu Gue ngetukah DS Audio Atau apa ya Ini ada disini Itu memang keliatan Di grafiknya Di bagian lows nya Memang si MR4 sedikit lebih Ditingkatkan Dibandingkan dengan PreSonus Tapi di bagian highs nya Sedikit lebih di cut Lebih turun sedikit Jadi itu berimpak Dari suara Ngecring turun sedikit Sama soundstage nya Tidak seluas Dari PreSonus Terus untuk First impression nya Ini kan RMS nya Kecil ya Cuman di 21W Pertama denger Dengan knob volume Yang sama Di Mackie CRTX Itu jauh lebih Kenceng suaranya Disini Masih lebih pelan Jadi Biasanya Gue di Audio interface Gue setting Arah jam 12 Di Mackie CRTX Gue setting Arah jam 12 Untuk knob volume nya Dan di keyboard Di windows nya Gue setting Di 70 Dari 100 Nah ini Bedanya Kalau di Edifier Gue harus setting Volume nya Di maksimal Audio interface nya Di jam 12 Sama Volume di windows nya Antara di 70 Sampai 80 Untuk mendapatkan Level volume Yang sama Seperti Mackie CRTX Tapi Ada tapi nya nih Ciri khas dari Edifier nya Itu tetap keluar Yang waktu itu Gue juga sempet Review Di komparasi Antara Presonus Dan Mackie CRTX Mackie CRTX Itu seperti Amplifier nya Mencoba memaksakan Dari kapasitas nya Yang dari box nya Sekecil itu Jadi di volume Yang di bawah Itu sangat Kenceng Tapi di volume Atas Menurut gue Distorsi nya Sudah terlalu tinggi Suara detail Sebanyak yang hilang Suara bass nya Juga udah Kayak kumur-kumur Tapi dicoba di headset Itu suaranya Masih bagus Nah kalau ini Sepertinya Edifier Di desain nya Lebih sesuai dengan Kapasitas si speaker ini Jadi memang Suara volume nya Jauh lebih kecil Cukup kaget sih Kecil nya tuh Kayak kecil banget Sampai kadang Vokalnya mana nih Gue mesti dengerin banget Baru kedengeran Tapi kalau udah lagi Full power Bener-bener gue mentokin Itu suaranya Gak ada pun Yang namanya distorsi Separasi musik Itu sangat Aman Di kuping itu aman Contohnya mungkin Beberapa musik Loren Allred Never Enough Itu suara instrumen nya Kalau lagi-lagi pada Rave nya Itu aman Sparkle Ratwim Itu si Kimi no Nawa Itu juga yang versi Instrumen nya tuh Yang ada di orkestra Di Youtube Itu suaranya semua Sangat aman Mungkin itu lagu Uchiage Hanabi Si Daoko ya Itu yang waktu Rave awalnya Itu biasanya Kalau di Mackie C-RTX Gue pertama agak Biasa kalau volume nya Udah level kenceng ya Bukan yang versi normal Kalau normal itu Di kuping masih oke Tapi kalau udah agak kenceng Gue lagi pengen Into the music banget Itu kadang Pas lagi ngedrop musiknya Itu Kuping nya agak sakit Tapi kalau disini Ini semuanya sangat Masuk di telinga Sangat nyaman banget Inilah kenapa gue bisa bilang Perfect banget Oke banget dengan harganya Terus bedanya apa sih Versi monitoring Dengan versi musik Tadi di LED Di ijo dan LED merah Itu bisa gue bilang Sedikit banget perubahannya Itu kayak cuman Bass nya Ekor nya jadi Lebih panjang dikit Jadi Gemuruh bass nya Agak ada dikit Jadi misalnya Kalau di monitor Ini suanya Duk Tapi kalau di musik Jadi Duk Itu aja sih Bedanya sih Yang gue coba dengerin ya Suara vokal Jadi lebih mundur sedikit Bukan lebih mundur sih Lebih ngecring sedikit Karena kan Heist nya dinaikin Jadi Equalizer nya menurut gue Sedikit di V-shaped pin Jadi dari mungkin Yang hampir flat Lebih di V-shaped pin Sedikit Jadi itu antara Versi monitoring Dan versi musik Oke ke kesimpulannya Kesimpulannya Untuk speaker ini Gue bisa bilang Ini adalah speaker yang Sangat-sangat-sangat-sangat Sangat-sangat-sangat Direkomendasikan Dengan harga Yang sangat terjangkau Di level speaker Bookshelf 4 inci 1,2 juta Udah bisa dapet Sebagus ini Desain juga Terlihat seperti Di atas 1,2 juta Suara juga Sangat bagus Tidak main-main Wajib beli sih Kalau misalnya menurut gue Yang emang lagi pengen mulai Punya bookshelf speaker Buat monitoring Ini juga sangat terjangkau Ini 1,2 juta Buat Mac ECRTX Itu ada di 1,6 juta Versi warna putihnya Ada di 2 juta Untuk Presonus Ada di 2,5 jutaan Plus-plus-plus Untuk driver yang Di 3,5-4 inci Ini 1,2 juta Udah dapet Yang suaranya Sangat cukup Lebih dari cukup lah Dengan harga segitu Untuk kelemahannya apa Kelemahannya Bagi ini di level Gue harus mencari kelemahannya Bukan Lagi dengerin Oh ini kelemahannya Enggak Tapi ini gue harus cari Kelemahannya Untuk sebagai pertimbangan Yang sangat Needpicking Needpicking Pertama Untuk khusus Para Pendesain desktop Warna putih Warna putihnya Tadi yang gue biasa Dibilang di awal Putihnya agak Kekuningan Sangat beda dengan Rata-rata Barang-barang putih Yang didesain oleh Peripherals lain Mungkin gak keliatan di Youtube Tapi disini sebenarnya Sangat Hampir keliatan Itu putih yang gue cat Untuk tatakan speakernya Ini masih agak sedikit Lebih putih Dibandingkan dengan Edifier MR4 nya Untuk kelemahan yang pertama Khususus pengguna warna putih ya Warna hitamnya Gak usah ditanya Itu sudah sangat bagus banget Terus lanjut Kelemahan yang kedua Adalah Gak ada Bluetooth Itu normal lah ya Karena monitoring Sebenarnya pakai Bluetooth Buat apa sih Terus yang ketiga Ini tikin lagi Ini mungkin udah ke Preferensi pribadi Gak tau dia lu bermasalah atau enggak Tapi kalau on off Itu dia ada LED nya warna merah Terlalu nyala ya Kecuali kalau memang Lu desainnya sporty Yang Jepang ya Putih dan merah Mungkin nyambung ya Tapi kalau gue Yang warna desainnya yang Putih Yang warna putih Adem LED merah sekecil itu Menurut gue sedikit mengganggu Lebih cocok gue dengan Warna si hijau Tapi Si warna hijau Itu adalah settingan Untuk musik Bukan buat monitoring Itu aja sih Itu need Neat picking banget Oke itu aja kesimpulannya Mungkin yang sudah Makin yakin Bisa langsung belinya Ada di bawah Di deskripsi Like videonya kalau suka Share ke teman-teman dulu Yang sedang cari speaker Monitoring dengan harga terjangkau Bisa gue bilang Udah pasti jawabannya Cuma satu ini doang Itu aja Gue Vincent Thank you for watching Sampai ketemu di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati